Pada suatu hari, ada sebuah gunung yang sangat tenang. Gunung yang sangat tenang sehingga tidak ada tanda-tanda terjadinya bencana apapun. Suatu ketika, timbullah hujan yang sangat deras pada area sekitar lereng gunung tersebut. Hujan tersebut sangatlah besar. Akibat dari hujan tersebut, timbullah suatu bencana berupa tanah longsor pada gunung yang tenang itu. Pihak pengamat kebingungan, bagaimana solusi yang tepat untuk mengetahui seberapa rawan gunung tersebut terhadap bencana longsor? Untungnya, pihak karyawannya memiliki suatu solusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Solusi tersebut diberi nama LYS. LYS merupakan codename untuk landslide information. Sistem Sebuah sistem informasi untuk membaca tingkat rawan suatu area terhadap peristiwa longsor. Kemudian, menginformasikan tingkat rawan yang diperoleh. Akan dijelaskan mekanisme kerja LYS. Subsistem Instrumentasi Subsistem Instrumentasi merupakan perangkat sensor yang akan membaca data curah hujan dari alam. Dan melakukan kalkulasi dengan parameter lain untuk memberikan informasi tingkat rawan longsor area yang diamati. Data tingkat rawan longsor yang diperoleh akan dikirimkan secara wireless untuk diproses lebih lanjut. Subsistem Stasiun Utama Subsistem Stasiun Utama akan menerima data tingkat rawan longsor dari subsistem instrumentasi. Kemudian, mengirimkannya pada laman web untuk ditampilkan. Selain itu, subsistem Stasiun Utama berperan untuk mengirimkan pesan SMS darurat kepada suatu pihak apabila nilai tingkat rawan longsor dinilai berbahaya. Antarmuka Peta Geografis dan Data Historis Peta Geografis merupakan antarmuka pengguna dan sistem yang akan menampilkan peta dan area yang diamati. Kemudian, menampilkan nilai tingkat rawan area yang diamati terhadap peristiwa longsor. Beginilah tampilan Peta Geografis yang dibuat. Sedangkan, Data Historis merupakan layanan kepada pengguna untuk menampilkan data tingkat rawan longsor pada waktu lampau. Terima kasih telah menonton! Semoga Anda menikmati video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!